Terima kasih. Terima kasih. Informasi yang kami dapatkan sampai sejauh ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa pada pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Sebelumnya memang KPK sudah mengumumkan tiga nama tersangka di kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tetapi pada saat itu belum hadir karena bersangkutan sedang berada di kampung halamannya bertemu dengan orang tuanya. Tapi hari ini langsung dilakukan penjemputan. Inilah visual terkini di gedung KPK pemirsa mengenakan hem putih, jaket hitam, topi, masker. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 19 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Seperti yang kita lihat saat ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung menaiki menuju ke lantai atas di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. dan seperti yang disampaikan pada konferensi pers beberapa waktu lalu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!